Yeay, akhirnya lonceng berbunyi. Waktunya untuk pulang. Oh, teman-teman, pestanya malam ini. Benarkah? Secepat itu? Tapi sayangnya, mereka sudah lupa soal pesta itu. Dan mereka tidak punya uang sama sekali. Ya, kantung kami tidak ada isinya. Bagaimana ini? Astaga, lebih mirip tempat pembuangan sampah daripada halaman belakang. Tempat ini harus dibersihkan. Martin, sekarang ini kita tidak punya waktu untuk bermain. Ayo, Ashley, tinggal sedikit lagi. Martin tidak melakukan tugasnya dengan serius. Hei, kok tidak akan kami biarkan begitu saja? Martin ditangani oleh orang-orang pekerjaan keras yang hebat. Ayo, ayo. Masih banyak yang harus dikerjakan. Ini panas sekali. Untungnya kita punya kardus. Oh, tunggu. Kita punya kardus. Aku tahu harus apa. Sekarang kita akan buat semuanya dari kardus. Itu ide yang keren. Kita akan membuat teras atau rumah atau pondok. Mataharinya sudah membuatku gila. Aku jadi ingin berteduh. Benar juga. Aku harus membuat payung kertas. Lagi pula, di sini juga banyak kertas. Tekuk di sini, luruskan di sana. Walah, payung kertas yang modis sudah jadi. Oh, bolehkah aku ikutan? Maaf ya, payung kertas ini hanya untuk satu orang saja. Kau ini pelit sekali. Tidak masalah. Kalau kau menanam biji kardus dan menyiramnya dari kaleng penyiram tanaman kardus, kau bisa menumbuhkan pohon kardus yang sangat besar. Wow, itu besar sekali. Kau juga harus bisa merawat pohon kardus ini. Dengan dirawat dan disiram secara teratur, pasti tumbuh subur. Panas sekali di sini. Wow, Ashley menanam pohon kardus. Pohon itu akan membuat nyaman dan sejuk. Tunggu, ada apa itu? Oh, lihat. Itu tupai. Menggemaskan sekali. Bagaimana kalau beri makan, tupainya melompat ke rumput. Ini kacang untukmu. Dan satu lagi. Aku suka dengan tupai. Hei, awan. Apa yang sedang Ashley lakukan di sana? Bermain frisbee? Oh, ya. Ayo kita bermain. Wow, kau pemain profesional. Kita butuh aktivitas lagi. Wow, apa itu sebuah pilihan? Hari ini semua adalah pilihan. Cepat dan lempar bolanya. Pukulan bagus. Dan lagi. Dan lagi. Ups, kau tidak apa-apa. Ashley adalah wasit kardus yang paling disiplin. Babak ini selesai. Ganti posisi. Satu, dua, tiga, mulai. Wow, ini sangat menyenangkan. Hari ini panas sekali. Oh, kita akan butuh ini. Akhirnya aku menemukan bentuk berbeda. Ashley, Martin, bagaimana kalau buat kolam kardus? Itu bisa dijadikan kolam? Setidaknya ini terlihat bagus. Su, kami sudah selesai. Ayo, sekarang giliranmu. Aku datang. Ayo, tuangkan air ke dalamnya. Itu ide yang bagus. Nyalakan kerannya. Tambahkan air kardusnya lagi. Ayo, hiasi kolamnya dengan bola-bola warna cerah. Selesai. Akhirnya sempurna. Akhirnya luar biasa. Ashley sudah siap untuk berenang. Oh, astaga, rasanya menyegarkan dan sejuk. Aku bisa habiskan waktu seharian. Apa ini? Martin, jadi perhatian. Kursi panjang yang nyaman siap melayanimu. Wow, kau baik sekali. Selamat bersantai, Su. Bersantai di pinggir kolam renang tanpa minuman? Itu tidak bagus. Tapi Martin sudah menyiapkannya. Hmm, limun. Dalam cuaca panas ini yang kalian butuhkan. Yap, ini sangat lezat. Oh, kita terlalu santai. Dan zona pestanya belum selesai. Oh, apa itu? Ternyata kayu. Kita harus membangun rumah. Dan bor ini bisa digunakan. Pasang beberapa mur. Dan kerangka kayu sudah selesai. Ashley dan Su masih saja bersantai. Oh, lihat. Senang sekali rasanya melihat Martin bekerja. Ambil pemotong dan mulai membuat atapnya. Sekarang memasang atap kardus. Wow, tenda yang bagus. Su, apa kau lihat itu? Itu bukan rumah. Itu hanyalah atap biasa. Kita harus perbaiki itu. Sedikit kardus, cat, dan kreativitas. Dan voila. Atap yang cerah sudah siap. Bagaimana kalau dicoba? Kalian benar. Ini jauh lebih baik, tapi terlalu cepat untuk bersantai. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Rumah membutuhkan dinding dan jendela. Itu lebih baik. Kalian bisa memanggil aku ahli potong. Dan Ashley adalah pendekor utama kita. Wow, ini menakjubkan. Rumah barunya nyaman sekali. Ruangannya juga luas untuk semuanya. Tapi sekarang ada tantangan yang lebih besar. Oh, sepertinya mereka merasa lapar. Kita harus membuat sesuatu untuk dimakan. Bagaimana dengan barbecue kardus? Kalian semua suka dengan daging bakar dan sosis, ya kan? Hmm, aromanya harum sekali. Wow, ini sangat garing. Tapi membutuhkan waktu yang lama sampai dagingnya matang sempurna. Kalian harus bersabar, ya. Ups, ada satu steak yang melarikan diri. Kau beruntung, Bobo. Kau sudah makan. Sekarang kembali ke rumah anjingmu. Astaga, anjingnya berubah menjadi kardus. Bobo kecil, apa itu kau? Tapi ini bukan saatnya bersedih. Kita harus memajang dekorasinya. Dan lampu yang terang. Wow, sekarang sudah lebih mirip. Halaman ini juga kekurangan area piknik. Tapi Ashley akan membuatnya. Aku tidak sabar mencoba semua makanan. Tapi mereka berpikir kalau pesta ini membutuhkan musik yang bagus. Apa yang harus dipilih? Sue lebih suka sistem musik yang kuno. Ayo kita kencangkan suaranya. Dan Martin lebih menyukai gitar sungguhan. Oh, mereka akan bertengkar. Sekarang kutunjukkan seni yang sesungguhnya. Oh ya, tambahkan sedikit bas. Cocokkan untuk speaker. Ini kencang sekali. Telingaku, hentikan. Tolong hentikan berbuat bising. Ayo makan camilan. Silakan dimakan. Ini segar sekali. Hmm, ini rasanya seperti kardus. Pesta kardus pun dimulai. Lihat, kalian bisa adakan pesta hanya dengan menggunakan kardus. Semua teman-teman sudah datang. Menarilah sepuasnya. Cicipi makanannya. Bermain pingpong. Dan jangan lupa kolam renangnya. Tempat ini sangat menyenangkan. Kalian mau bergabung? Karya dari kardus apalagi yang menurut kalian kurang di pesta ini? Tulis di komentar. Jangan lupa beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya. Jangan lewatkan semua tips dan ide-ide buatan sendiri yang mudah diikuti di Trum Trum Selek.